Kentang Rebus 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 Jangan terlalu khawatir, karena keracunan dari kentang sangat jarang terjadi. Tetapi tetap lakukan konsultasi dalam menjalankan diet Anda, karena diet yang sehat akan sangat menguntungkan guna kesehatan dan dapat menghindarkan Anda dari berbagai resiko penyakit berbahaya. Manfaat kentang rebus dalam program diet sudah banyak diketahui, hal ini dikarenakan kandungan karbohidrat yang ada pada kentang cukup sebagai pengganti nasi sama halnya dengan mengkonsumsi nasi kita bisa menggunakan kentang rebus sebagai bahan makanan utama dan dikonsumsi dengan sayuran lain tetapi tetap dengan ketentuan prinsip dasar keseimbangan kalori yang dibutuhkan tubuh. Kentang sendiri merupakan sejenis umbi-umbian yang merupakan sumber karbohidrat, protein, lemak, serat vitamin, mineral dan elektrolit. Konsumsi kentang dapat membantu penderita diabetes dalam mengontrol kadar gula darah dalam tubuh. Berbeda dengan manfaat lobster air tawar kandungan serat yang terdapat pada pati membantu melancarkan pencernaan dalam penyerapan gula sederhana pada usus hal ini akan menyebabkan kadar gula darah dalam kisaran normal dan menghindari fluktuasi maka dari itu kentang berfungsi sebagai salah satu sumber karbohidrat yang baik bagi penderita diabetes. Manfaat kentang rebus untuk diet diantaranya adalah 1. Mengontrol berat badan Mengkonsumsi kentang rebus sebagai makanan pokok tidak akan mengakibatkan penambahan berat badan justru sebaliknya akan mengurangi berat badan, tetapi dengan syarat kentang rebus tersebut tidak ditambahkan garam, keju ataupun mayonis. Apabila Anda dalam masa diet rendah karbohidrat disarankan mengkonsumsi kentang rebus, kandungan vitamin dan mineral serta zat lainnya pada kentang sangat berguna bagi kesehatan dan sistem pertahanan tubuh serta mampu mengendalikan dan mengontrol berat badan hal ini akan sangat berguna jika didukung oleh manfaat senam aerobik untuk diet. 2. Mengandung serat Dalam proses menurunkan maupun mengendalikan berat badan faktor utama yang harus diperhatikan adalah mempertahankan kondisi tubuh untuk tetap menyimpan cadangan makanan sebagai sumber energi, berbeda dengan manfaat jaya untuk diet kentang mengandung serat pangan yang berfungsi sebagai cadangan makanan dalam tubuh dan mengakibatkan rasa kenyang bertahan lebih lama. Hal ini akan mengakibatkan konsumsi makanan berkurang dan tubuh tetap memiliki energi cadangan untuk beraktivitas. 3. Mampu mengolah nutrisi menjadi energi Berbeda dengan manfaat minum madu kandungan vitamin B6 yang tinggi pada kentang sangat berfungsi guna memecah karbohidrat dan protein menjadi glukosa dan asam amino di mana keduanya merupakan bahan bakar utama sebagai sumber energi bagi tubuh. 4. Melancarkan pencernaan Buang air besar atau bab sering menjadi patokan tolak ukur kesehatan pencernaan Anda. Banyak yang beranggapan bahwa jika sistem pencernaan lancar maka akan membantu proses penurunan berat badan, meskipun hal ini benar-benarnya efek yang ditimbulkan sedikit. Pencernaan yang lancar sebenarnya menguntungkan guna mengurangi perut kembung dan begah yang mengakibatkan ketidaknyamanan seseorang, meskipun begitu kandungan kentang yang kaya serat mampu melancarkan sistem pencernaan Anda dan setidaknya sangat berguna bagi kesehatan, di mana hal ini merupakan salah satu faktor pendukung guna melancarkan proses diet Anda di mana salah satu manfaat serat adalah membantu menurunkan berat badan. Apalagi, diet tinggi serat bisa membantu mencegah jenis kanker tertentu terutama usus besar dan membantu mengatur kadar gula darah serta kolesterol. Tetapi perlu diingat bahwa kentang bisa jadi mengandung alkaloid, solanin dan caconine yang beracun. Alkaloid ini berkonsentrasi dalam jumlah terbesar terdapat persis di bawah kulit, dan berakibat dapat meningkatkan proporsional usia dan paparan sinar matahari. Kentang yang dimasak pada suhu tinggi, lebih dari 170 derajat Celcius, kemungkinan besar akan menghancurkan sebagian zat-zat beracun. Akibat dari zat beracun ini, bila dikonsumsi dalam jumlah yang banyak dapat menyebabkan sakit kepala, lemah, kramotot dan, bahkan dalam beberapa kasus bisa menyebabkan kehilangan berat kesadaran dan koma. Namun jangan terlalu khawatir, karena keracunan dari kentang sangat jarang terjadi. Tetapi tetap lakukan konsultasi dalam menjalankan diet Anda, karena diet yang sehat akan sangat menguntungkan guna kesehatan dan dapat menghindarkan Anda dari berbagai resiko penyakit berbahaya. Semoga bermanfaat.